Persekutuan Pedang Sakti Jilid 21. Sementara itu Fajar mulai menyingsing, selapis kabut pagi yang tipis menyelimuti pegunungan yang mementang di depan sana. Rombongan pun meneruskan perjalanannya di bawah pancaran sinar Fajar yang masih redup. Lebih kurang sepertanak nasi kemudian jarak sejauh dua puluhan li jalanan bukit telah dilampaui, kini mereka telah tiba di atas sebuah puncak bukit. Tapi berhubung semua orang tidak mengetahui jalanan di atas bukit kaolusan tersebut, sehingga mereka pun tak tahu sudah tiba di Tianlongpeng atau belum. Kakek O dan Kamli Ucu berjalan di paling memuka, baru saja mereka hendak menghentikan. Langkahnya untuk memperhatikan keadaan di sekitar tempat itu. Mendadak dari balik pepohonan siang di depan sana meluncur datang dua sosok bayangan manusia yang menghadang kepergian mereka sambil membentak. Siapa yang datang? Kakek O berpaling ke arah Kamli Ucu dan katanya sambil tertawa, mungkin mereka adalah orang-orang yang sedang menanti kedatangan kita. Dalam sekilas pandangan saja Kamli Ucu sudah melihat dengan jelas bahwa dua orang yang berada di hadapannya adalah dua lelaki berbaju ringkas warna hijau dengan pedang tersoran di punggung, pada gagang pedang terikat pula pita berwarna hijau. Maka segera ujarnya. Mereka adalah orang-orang dari perkumpulan Ban Kiam Bue. Sementara pembicaraan berlangsung, kedua jago pedang pita hijau itu sudah melihat pula Witi Yong Hong, buru-buru mereka maju ke depan dan menyapa seraya menjura. Oha rupanya Wisiow Hiap telah lolos dari ancaman bahaya maut, Witi Yong Hong segera balas memberi hormat. Ujarnya. Kalian berdua hadir di sini, aku rasa Bu Yung Chong Kuan tentu sudah berada di sini bukan? Odewi Kazet Aditya A.A.A.W. Bu Yung Chong Kuan datang kemari bersama-sama Kiam Chu Sahut salah seorang dari jago pedang berpita hijau itu. Mengetahui kalau Ban Kiam Hwee Chu pun ikut datang, Witi Yong Hong menjadi sangat gembira, cepat-cepat ia bertanya lagi. Kiam Chu dan Bu Yung Chong Kuan berada di mana sekarang? Sejak kemarin malam Kiam Chu dan Bu Yung Chong Kuan telah masuk ke dalam selatok sehsia, hingga kini mereka belum juga kembali. Masuk ke selatok sehsia bukan terletak di tempat ini. Tiba-tiba saja Kam Liu Chu teringat kembali dengan perkataan dari Chai Tian semalam, dia bilang akan membicarakan Lan Kunpit meneruskan sandiwaranya berperan sebagai Witi Yong Hong, hal ini dimaksudkan. Untuk memancing Witi Yong Hong beserta orang-orang yang ada hubungan dengannya agar masuk perangkap. Waktu itu dia pun berkata, selatok sehsia letaknya sangat terpencil dan rahasia, kecuali K.I.Y.T.O. Kau Chu, tak mungkin orang-orang yang lain bisa menemukannya secara gampang. Dikatakan pula, dalam urusan ini, sudah diatur persiapan lain. Padahal orang-orang yang yang mendapat kabar tidak berhasil menemukan selatok sehsia, itu berarti yang dimaksudkan Leong Chai Tian sebagai sudah diatur persiapan lain adalah rencana untuk memancing para pendatang ke sebuah lembah bukit yang lain, dan lembah tersebut tentulah perangkap yang telah dia persiapkan itu. Berpikir sampai di sini diam-diam ia menjadi cemas dan gelisah, ditinjau dari belum kembalinya Ban Kiam Bua Ocu hingga kini bisa disimpulkan bahwa mereka bisa jadi sudah termakan jebakan musuh. Dalam pada itu, si jago pedang berpita hijau tersebut nampak kaget bercampur tercengang setelah mendengar dari Wee Tiong Hang bahwa selatok sehsia bukan terletak di situ. Dia menengok sekejap ke arah rekannya, lalu berseru. Sungguh mengherankan sebelum masuk ke dalam selat Kiam Chu telah melakukan pemeriksaan dengan seksama terbukti kalau toh sehsia memang terletak di sini. Selain Wee Chu dan Buyung Chong Koan Ik telah masuk ke dalam selat, apakah dari pihak perkumpulan kalian masih ada Chong Koan lain yang tinggal di sini? Chong Koan pedang berpita hitam Mako Anto Tiang serta kedua orang wakil Chong Koan berada di sini semua. Dapatkah kalian berdua melaporkan kalau kami ada urusan hendak bertemu dengan Mako Anto Heng? Kam tai hiap terlalu merendah, kalian adalah sahabat lama Kiam Chu, tak usah dilaporkan lagi, mari, silahkan saudara sekalian mengikuti diriku. Seusai berkata, dia segera membalikan badan dan berjalan menelusuri jalan bukit. Sedangkan jago pedang berpita hijau ik lain segera mengundurkan kembali ke dalam hutan setelah memberi hormat kepada semua orang. Dengan mengikuti di belakang jago pedang pita hijau itu, berangkatlah semua orang menaiki bukit itu. Sepanjang jalan William Hong memperhatikan secara diam-diam, ternyata di kedua sisi jalan bukit sering ditemukan bayangan manusia yang berkelebat lewat dengan ketajaman matanya, meski cuma dalam sekilas pandangan saja namun ia dapat melihat dengan jelas bahwa bayangan manusia itu semuanya terdiri dari kawanan jago pedang berpita hijau dari perkumpulan Ban Kiam Hwe. Sudah dapat dipastikan ketiga puluh enam orang anak buah buyung siu telah diajak serta semua. Tak selang berapa saat kemudian mereka telah sampai di depan sebuah gua batu di punggung bukit. Jago pedang berpita hijau itu segera berhenti dan memberi hormat ke arah gua batu itu seraya berseru. Lapor Chong Koan, Wee Siou Hiap beserta Kam Tai Hiap dari Tia Set Bun serta Nonaso dari Lem He Bun telah datang. Agaknya dia hanya kenal dengan Wee Tiong Hong, Kam Liu Chu serta Soe Siou Hui bertiga. Baru selesai laporan diberikan tampak Mak Anto Jin bersama Tio Lohan, Hong Beng dan naga tua berkorbo Takcu Sem Sin telah melangkah keluar dari gua batu itu dengan langkah tergesa-gesa. Mak Anto Jin segera melayangkan pandangannya sekejap, lalu sambil memberi hormat serunya sambil tertawa. Syukurlah bila Wee Siou Hiap telah lolos dari bahaya maut, tentunya Siou Hiap telah bersuah dengan Kiam Chu kami bukan? Tidak, aku belum bertemu dengan Kiam Chu Sahut Wee Tiong Hong sambil balas memberi hormat. Kalau begitu Siou Hiap sudah tahu kalau Kiam Chu serta Bu Yung Chong Kuan telah berangkat memasuki Selatok Seh Siah Ucap Naga Tua berkorbo Takcu Sem Sin. Mari kita berbincang-bincang di dalam saja ajak Kam Liu Chu tiba-tiba. Mak Anto Jin merupakan seorang jago kawakan dari dunia persilatan yang berpengalaman sangat luas. Dari nada pembicaraan Kam Liu Chu dia segera sadar kalau ada sesuatu yang tak beres, cepat-cepat dia mengangguk. Betul juga perkataan dari Kam Tai Hiap silahkan saudara sekalian masuk ke dalam, sambil berkata dia lantas mempersilahkan semua orang masuk ke dalam gua batu. Ternyata ruang dalam dari gua batu itu sangat lebar dan luas, selain terdapat tumpukan ransum kering di sudut sebelah kanan, bagian yang lain kosong tak terdapat sesuatu. Benda pun, sudah jelas tempat itu disediakan untuk melepaskan lelah. Dengan nada minta maaf Mak Anto Jin berkata lagi, gua ini kami temukan secara tak sengaja, selain luas, dikelilingi pula oleh pepohonan yang sangat rendang sehingga tidak mudah ditemukan lawan, maaf Uy Siow Hiap sekalian, terpaksa kalian dipersilahkan duduk di lantai. Toti yang tidak usah sungkan-sungkan, mari ku perkenalkan dulu dengan semua orang, setelah berhenti sejenak, terusnya. Saudara Kam dan Nona So tentunya sudah pernah kalian bertiga jumpai, sedangkan saudara ik ini adalah panglima sakti berlengan ema So Loti yang ik dikenal sebagai penjaga pintu langit lautan selatan, sedangkan yang ini adalah adik seperguruan dari saudara Kam, Nona Liu rasanya Toti yang sekalian pernah mendengar nama besar mereka bukan? Padahal Toti yang pernah bertemu muka dengannya, sebab dia tak lain adalah Nona berkerudung hitam yang menggunakan senjata Wee Hang Tu sewaktu bertarung di perusahaan Anwan Piao Kiok di kota Seng Siau Tempohari. Sedangkan yang terakhir ini adalah pelindung hukum dari Tipik Pang, orang menyebutnya Sipena Bajatem Sibo A, Saudara Tem. Diam-diam Mak Anto Jin, Pilohan Hong Beng serta naga tua berkorbotak Tsu Seng Sin merasa terkejut-sekejut sekali setelah mendengar perkenalan dari Wee Tiong Hang ini. Mimpi pun mereka tidak menyangka kalau kakek tua bangka ik sama sekali tidak menarik di hadapan mereka sekarang tak lain adalah Panglima Sakti Berlengan Emma Sowu. Soal yang sudah termasuhur dalam dunia persilatan semenjak 30 tahun berselang. Mereka lebih-lebih tidak menyangka kalau Nona yang berwajah cantik jelita ini tak lain adalah perempuan berbaju hitam yang pernah menggetarkan hati setiap orang dengan pisau terbangnya sewaktu berada di perusahaan Anwan Piao Kiok Tempohari. Ketiga orang itu saling berpandangan sekejap lalu cepat-cepat mengucapkan kata-kata merendah, setelah itu masing-masing baru mengambil tempat duduk di lantai. Secara ringkas dan garis besarnya kakek O dan Kam Liu Chu pun mengisahkan kembali pengalaman mereka semenjak keluar dari kuil cuntian hingga tiba di situ. Sudah barang tentu Kam Liu Chu tak sempat menceritakan apa yang telah dibicarakan dengan Liong Chai Tian ketika itu serta rencana Liong Chai Tian hendak membiarkan Lan Kunpi tetap berperan sebagai Wee Tiong Hang untuk memancing para jago lainnya masuk perangkap. Tapi setelah ditemukan bahwa Ban Kiam Hua Chu telah memasuki Selatok Sehsia dan hingga kini belum kembali, Kam Liu Chu baru terperanjat dan sadar kalau Liong Chai Tian telah mempersiapkan sebuah Selatok Sehsia palsu di tempat lain jauh sebenarnya. Tentu saja Selatok Sehsia yang dipersiapkan di Bukit Kaolusan ini merupakan sebuah perangkap untuk menjebak para jago. Begitu semua orang sudah mengambil tempat duduk, Kam Liu Chu segera bertanya kepada Mak'an Tojin. Apakah Toheng bertiga datang bersama-sama dengan Wee Chu perkumpulan kalian? Tak kala Kiam Chu mendapat kabar yang mengatakan bahwa Wee Siow Hiap telah diculik oleh pihak Toh Sehsia, dia segera berangkat dengan tergesa, waktu itu beliau hanya memimpin Bu Yung Chong Kean beserta segenap jago pedang pita hijau ditambah pintu sekalian bertiga. Tak terlukiskan rasa haru dan terima kasih Wee Tiong Hang terhadap Ban Kiam Huo Chu setelah mengetahui bahwa kehadirannya di Kaolusan khusus untuk menolong jiwanya. Apalagi teringat dengan seutas rambut yang diberikan kepadanya ketika berpisah tempoh hari, tanpa terasa pipinya menjadi panas. Terdengar Kam Liu Chu bertanya lagi, tahukah Toheng dari mana Wee Chu mendapat kabar kalau saudara Wee Tiong Hang telah diculik orang-orang Tok Sehsia? Ban Kiam Huo Chu mempunyai matu-matu yang tersebar luas di seantara dunia persilatan, tentu saja ia peroleh berita itu dari berita yang tersiar di tempat luaran. Tidak mungkin seru Kam Liu Chu segera sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Kami baru memperoleh berita tersebut setelah berjumpa dengan dua bersaudara Wee Huo Chu, padahal Ban Kiam Huo Chu telah kembali ke Kambun waktu itu, tak mungkin kabar tersebut tersiar sedemikian cepatnya lagi pula kabar berita yang tersiar dalam dunia persilatan belum tentu akan dipercayai oleh Ban Kiam Huo Chu dengan begitu saja. Makaan Tojin segera manggut-manggut, yaa, perkataan dari Kam Tai Hiap memang tepat sekali. Kemudian setelah mengalihkan sorot matanya, memeriksa sekejap sekeliling tempat itu, dia melanjutkan dengan suara lirih. Berhubung saudara sekalian bukan orang luar, tak ada salahnya kalau aku pun berterus terang, sesungguhnya berita ini dibocorkan oleh Sah Toheng kepada Pinto, kemudian Pinto kabarkan berita tersebut kepada Kiam Chu lewat burung merpati. Tidak sampai perkataan itu selesai diucapkan, Kam Liu Chu telah bertepuk tangan sambil menukas. Itulah dia A.A.I., kalau begitu Huo Chu telah termakan oleh tipu musliatnya apa maksud Kam Tai Hiap berkata demikian? Dengan belum kembalinya Huo Chu kalian sampai saat ini terbukti sudah kalau ia telah terjebak oleh perangkap Liong Chaitian. Rencana tersebut benar-benar merupakan intrik busuk yang sangat berbahaya. Kam Tai Hiap, agaknya kau sudah memperoleh suatu data yang lengkap tentang peristiwa ini, dapatkah kau jelaskan kepada Pinto Katama Kuan Tojin terkejut? Huo Chu kalian masuk dari mana? Tanya Kam Liu Chu lebih jauh. Selatok Sehsia mempunyai medan iksulit serta letak yang sangat rahasia. Bagi umat persilatan pada umumnya mereka hanya mendengar nama Tok Sehsia tanpa diketahui kalau selat tersebut sesungguhnya berada di Bukit Kaulusan Sudabarang tentu tiada orang yang tahu letak selat tersebut secara tepat dan sebenarnya, Kiam Chu masuk ke dalam selat tersebut sesuai dengan pentunjuk dari Seh Toheng. Mengapa Huo Chu kalian dapat mempercayai perkataan dari Seh Tian Yeu dengan begitu saja? Wee Tiong Hang cukup mengetahui kisah Ban Kiam Huo Chu yang berhasil menaklukan Seh Tian Yeu maka cepat-cepat dia menukas. Ban Kiam Huo Chu pernah melepaskan budi kepada Seh Tian Yeu, aku pikir dia tak mungkin akan mencelakai Kiam Chu. Tahukah Toheng letak selatok Sehsia, menurut keterangan dari Seh Tian Yeu tanya Kam Liu Chu lebih jauh. Menurut petunjuk dari Seh Tian Yeu, selatok Sehsia terletak di belakang bukit ini. Mana mungkin? Tempat ini bernama Tian Longpeng, selatok Sehsia tidak berada di sini. A-A-A-I. Semenjak dulu Pin Cheng Toh sudah bilang perkataan dari Seh Tian Yeu tidak bisa dipercaya kata Tilohan Hong Beng kemudian. Dari pembicaraan yang berlangsung barusan Liu Leng Po segera mengambil kesimpulan kalau antara Seh Tian Yeu dengan pihak Ban Kiam Huo tampaknya sudah saling bersekongkol. Satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, ia jadi teringat kembali dengan surat yang dikirim lewat Burung Merpati dan secara kebetulan ditangkap Kakek Ou pada malam itu. Tak tahan lagi dia berseru. Menurut dugaanku, bisa jadi Seh Tian Yeu telah tertimpah suatu musibah. Ye-A-A, aku pikir memang begitu Kamli Ucu membenarkan, andai kata Seh Tian Yeu tidak bermaksud memancing Ban Kiam Huo Cu masuk perangkap, itu berarti di pihak Seh Tian Yeu sendiri telah terjadi persoalan, kalau tidak, tak mungkin ada orang yang mencatut nama Seh Tian Yeu untuk memancing Huo Cu masuk ke dalam selatok seh siap palsu. Padahal bukan hanya Ban Kiam Huo Cu seorang yang menjadi sasaran, Leong Chai Tian telah berencana untuk menjebak kita semua ke dalam perangkapnya itu. Toa Su Heng aku liat, kak seperti sudah tahu kalau peristiwa ini merupakan suatu intrik busuk. Mereka tanya Liu Leng Peo sambil menengok ke arah Kamli Ucu dengan pandangan keheranan. Kesemuanya ini ku peroleh langsung dari Leong Chai Tian, hanya sepanjang perjalanan tadi aku belum sempat menceritakan kesemuanya itu kepadamu. Secara ringkas dia pun membeber apa yang telah dibicarakan Leong Chai Tian kepadanya malam itu. Mengetahui kalau Ban Kiam Huo Cu sudah terperangkap di dalam selatok seh siap palsu, keningnya segera berkerut, lalu sambil mengangkat kepalanya dia berkata, kalau begitu di dalam selatok seh siap palsu tentu sudah dipersiapkan pelbagai jebakan dan alat perangkap yang sangat hebat. Liu Leng Peo tertawa. Leong Chai Tian telah memasukkan nama Ban Kiam Huo Cu serta Toa Suheng di dalam daftar hitamnya, tanpa jebakan dan alat perangkap yang sangat hebat tidak mungkin bisa membelenggu mereka berdua. Jika didengar dari nada pembicaraan Kam Tai Hiap, tampaknya kalian seperti baru saja datang dari selatok seh siap tiba-tiba Mak Anto Jin bertanya. Ya betul, kami semua memang baru saja keluar dari selatok seh siap, sahut Kamli Ucu Seraya tertawa tergelak. Benar ucap kakek Ohu pula, kami memang baru datang dari toksesia yang asli, dan sekarang akan menerobosi selatok seh siap gadungan. Wah, kejadan ini pasti akan merupakan suatu peristiwa yang sangat menarik hati. Aku tidak percaya kalau perangkap dan alat jebakan yang dipersiapkan Leong Chai Tian di tempat tersebut begitu hebat dan luar biasanya. Wee Tiong Hang segera berseru pula sambil melompat bangun. Kalau hendak berangkat mari kita segera berangkat, biar aku menjadi pelopor pembuka jalan untuk kalian semua. Liu Leng Peo melirik sekejap ke arahnya lalu katanya sambil tertawa. Tunggu sebentar Wee Siow Hiap, dalam masalah ini kita tak boleh bertindak ceroboh. Kalau ditinjau dari tekat Leong Chai Tian yang berusaha keras untuk memancing musuh-musuhnya, sudah jelas telah persiapkan suatu jebakan yang sangat lihai dan aku rasa hal ini tak akan diragukan lagi. Coba kau bayangkan kepandaian silatik dimiliki Ban Kiam Hu Ocu serta Buyung Chong Kean, keduanya sama-sama tangguh dan lihai, Andai kata mereka berdua terjebak pula di dalam selatok sehsiapal sumaka hal ini bisa diartikan bahwa mengandalkan ilmu silat saja adalah suatu hal yang tak berguna. Itulah sebabnya kita harus mempunyai suatu gambaran yang jelas lebih dulu tentang masalah ini kemudian baru bertindak. Kalau tidak, sudah pasti kita bisa masuk susah. Untuk keluarnya, bisa kita semua sampai terperangkap di dalam, bukankah urusan bakal bertambah runyam? Sambil tertawa kakek Owu berseru, keberhasilan kita masuk dan keluar dari selatok sehsiap kemarin adalah berkat siasat nona yang hebat. Kali ini, kami semua akan menuruti semua perintah dari nona. Persoalan ini berbeda jauh dengan persoalan di tok sehsiap kemarin. Dalam hal ini aku sama sekali tak punya pegangan apa-apa. Aku rasa kepandayan yang diandalkan pihak tok sehsiap paling banter hanya racun yang jahat kata sosial hui. Aai sayang sekali pil penolak racun yang kami bawa sudah habis terpakai, Kalau tidak, kita tentu tak usah khawatir dengan racun jahat lagi. Ketika berbicara sampai di sini mendadak ia seperti teringat akan sesuatu, sambil berseru tertahan katanya. Bukankah wisiau hiap mempunyai pena ajaib lubunsi? Aku dengar lubunsi dapat memunahkan berbagai racun keji yang ada di dunia ini, bahkan kasiatnya jauh lebih hebat daripada pilanti racun. Pena ajaib lubunsi merupakan benda wasiat milik tipik pang, aku telah mengembalikannya kepada ting to aku, sahutui tiong hong, dan aku rasa benda tersebut sudah terjatuh ke tangan kiu tok kau cu saat ini sambung tem si hoa. Sambil menggigit bibir sosial hui berpikir sejenak, lalu katanya lagi, Wah ah 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 bagaimana kalau begini? Untuk bisa masuk keluar dari selatok sehsia dengan selamat, kita harus mempunyai pil penawar racun, ehm, bagaimana kalau kita membuat obat di sini tapi dari mana kita bisa peroleh bahan obat-obatan yang diperlukan? Nona, kakek ouu berseru. Tidak membiarkan pembantunya berkata lebih lanjut, sambil tertawa hambar sosial hui berkata lagi, Obat adalah benda yang dibutuhkan untuk menolong umat manusia Aku tidak sependapat kalau resep tersebut harus dirahasiakan, apalagi musuh yang sedang kita hadapi sekarang adalah selatok sehsia ik tersohor karena kelihayan racunnya, kecuali kalau kita tak usah mencari gara-gara dengan mereka. Ya ah benar juga perkataan Nona, kakek ouu mengangguk. Satu ingatan segera melintas di dalam benak liuleng POO, Oh, segera tanya. Adik dari keluarga So, apakah kau mengetahui resep pembuatan obat penolak racun itu So siau hui manggut-manggut, sahutnya sambil tertawa. Sejak kecil Siau Moai suka melihat tayahku membuat obat, semua bahannya telah ku ingat di luar kepala. Wah kalau begitu bagus sekali seruli uleng POO gembira. Sebelum memasuki selatok sehsia palsu, kita harus mengadakan persiapan dulu selengkapnya adikku, cepat kau tulis bahan obat-obatan yang dibutuhkan, kita segera akan mengutus orang untuk mencarinya di kota terdekat, hanya tidak diketahui apakah bahan obat tersebut tersedia lengkap di situ. Bahan obat-obatan yang diperlukan apakah tersedia lengkap di situ? Bahan obat-obatan yang diperlukan adalah bahan obat yang umum, dimanapun bisa kita peroleh secara mudah. So siau hui menegaskan. Kalau begitu silahkan nona menulisnya, Pinto segera akan mengutus orang untuk mencarinya, serumah keantojin pula. So siau hui tidak banyak berbicara lagi, dia mengambil sebatang pik dari sakunya, lalu mengambil selembar sapu tangan sebagai pengganti kertas dan menulis berapa puluh macam bahan obat-obatan yang diperlukan, kemudian diserahkan kepada makuantojin. Sambil menerima resep obat itu kembali makuantojin bertanya, apakah nona hendak berpesan lain? Tuti yang terlalu serius, pesan saja kepada kedai obat tersebut agar semua bahan obat ditumbuk menjadi bubuk. Makuantojin turun tangan sendiri keluar dari gua, lalu mengutus seorang jago pedang pita hijau untuk membeli bahan obat-obatan di luar gunung. Menanti makuantojin telah balik kembali ke dalam gua, Liu Leng Peo baru bertanya, apakah toti yang tahu untuk menuju ke selatok seh siap palsu kita harus melalui mana? Wah kalau soal itu sih Pinto kurang jelas, sebab surat rahasia yang dikirim seh toheng waktu itu kuserahkan kepada Kiam Chu tanpa Pinto sempat membaca isinya. Bukankah toti yang datang bersama Kiam Chu? Masa kau tidak tahu dari mana mereka masuk? Waktu itu Kiam Chu amat terburu-buru ingin menolong wisyao hiap yang terjatuh ke tangan musuh sehingga dia tak sempat banyak bicara dengan kami, sebelum berangkat dia hanya memerintahkan kepada Pinto sekalian bertiga agar berjaga di sini, kalau didengar dari pembicaraan Kiam Chu tampaknya selatok seh siap terletak di belakang puncak bukit itu, sedangkan jalanan yang dilalui Kiam Chu adalah sebuah lorong rahasia. Sekali lagi Wee Tiong Hang merasa terharu dan berterima kasih sekali terhadap Ban Kiam Huo Chu, demi keselamatan jiwanya ternyata ia tak segan-segan menyerempet bahaya untuk berusaha menolongnya. Kenyataan tersebut kontan saja membuat anak muda ini menjadi amat gelalisah dan tak tenang duduk. Dengan kening berkerut Liuleng Teo termenung berapa saat lamanya, kemudian berkata, Wah, kalau begitu rada sulit, Liung Chaitian berniat memancing musuhnya masuk perangkap, sudah pasti jalan rahasia yang dilalui Ban Kiam Huo Chu sekalian untuk masuk ke dalam selat itu sudah ditutup mati olehnya. Kam Liul Chu tertawa. Ji Sumo Ai kali ini perhitunganmu keliru besar, Liung Chaitian bermaksud hendak memancing musuh-musuhnya masuk perangkap, lagi pula orang yang diincar bukan cuma Ban Kiam Huo Chu seorang, sebelum apa yang diharapkan tercapai, tak mungkin jalan rahasia tersebut disumbat mati olehnya. Jikalau dia memang berupaya untuk memancing lawan-lawannya masuk perangkap, sudah pasti jalan rahasia yang dipersiapkan bukan hanya sebuah saja, kata Liuleng Teo kemudian. Itu sih gampang untuk diselesaikan selah kakek ouu tiba-tiba, bila aku berhasil mebekuk seorang anggota Tok Sehsia, bukankah segala sesuatunya akan terbuka dengan sendirinya? Liuleng Teo segera menggeleng. Liung Chaitian adalah seorang yang licik dan mempunyai pikiran yang panjang, dia tak nanti akan membocorkan rahasia tingkat tingginya ini kepada anggota lain kecuali dia seorang. Nona Liu, ujarwi Tiong Hang kemudian. Aku rasa kalau toh Selatok Sehsia palsu berada di belakang puncak bukit itu, apa salahnya jika kita mendaki ke puncak bukit itu serta memeriksanya sendiri? Percuma, Liung Chaitian berniat memancing musuh-musuhnya masuk perangkap sudah pasti letak dari lembah buntu yang dipilihnya itu sudah memenuhi pelbagai syarat yang dia tentukan, itu berarti kecuali jalan rahasia yang teah tersedia tidak mungkin ada jalan tembus lainnya, sekalipun kita bisa saja mendaki ke puncak bukit serta menengok keadaan dari lembah tersebut paling banter yang kita hadap adalah tebing curam sedalam ratusan kaki yang tak mungkin bisa turuni. Lantas apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus naik ke atas untuk melihat keadaan lebih dahulu. Tanda petik Setelah berhenti sejenak dan menengok keluar gua dia berkata lebih jauh, cuma, pergi pada saat ini pun percuma. Tanda petik Lantas kapan kita baru boleh pergi ke sana tunggu sampai tengah hari nanti? Mengapa kita baru boleh ke situ setelah tengah hari? Sosiau Hui segera menutupi bibirnya sambil tertawa cekikikan, katanya menggoda. Masa teori semacam ini pun tidak kau pahami? Bila tengah hari sudah tiba, matahari baru akan menyinari sampai di dasar lembah tersebut. Tanda petik Oh 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 oh, rupanya begitu serui Tiong Hang pula sambil tertawa geli. Tilo Hong Hong Beng menepuk kepala sendiri dan tertawa tergelak pula. Ha ah ah, ha ah, bila tidak Nona ungkapkan, Pin Cheng pun tidak akan menduga apa-apa sebabnya kita menunggu sampai tengah hari nanti. Mendekati tengah hari, Ban Kiam Hua Chu dan Pau Kiam Suheng Buyung Siu belum juga kembali, oleh karena ini semua orang pun semakin percaya kalau-kalau Ban Kiam Hua Chu benar-benar sudah terperangkap di dalam selatok sehsiap palsu. Liu Leng Peo memperhatikan sekejap keadaan cuaca kemudian katanya sambil bangkit beriri. Sekarang kita boleh naik ke atas. Tanpa terasa Liu Leng Peo telah menjadi pemimpin dari rombongan tersebut, ketika semua orang mendengar perkataan itu, serem tak mereka bangkit berdiri, Ma Kanto Jin segera berpaling ke arah naga tua berekor botak Chu Sam Sin dan pesannya. Lebih baik saudara Chu tetap tinggal di sini sehingga ada yang berjaga-jaga di tempat ini, entah bagaimana menurut pendapat saudara Chu. Tanda petik. Aku akan menaati perintah Chong Koan. Maka berangkatlah rombongan tersebut meninggalkan gua batu ditemani Chong Koan pasukan pedang berpita hitam, Ma Kanto Jin serta wakil Chong Koan Tilohan Hong Beng Huo Sio, mereka langsung menuju ke puncak bukit. Puncak bukit tersebut amat terjal dan berbahaya, sejak punggung bukit boleh dibilang sudah tidak terlihat jalanan yang dapat dilalui di mana merupakan batu karang yang tajam, licin dan terjal, sungguh merupakan suatu medan yang berbahaya. Untung saja mereka semua memiliki ilmu silat yang sangat hebat, gerakan tubuh mereka pun lincah bagaikan monyet, dalam sepertanak nasi kemudian, rombongan sudah berhasil mencapai puncak bukit. Ternyata puncak bukit itu berupa sebuah tanah datar seluas beberapa hektare, di tengahnya terpanjang sebuah batu raksasa setinggi manusia, di atasnya terukir tiga huruf besar. Tianlong Peng. Membaca tulisan itu, kakek OU tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 ternyata Tianlong Peng terletak di tempat ini. Aku pikir Tong Hu Jin tentu sudah tahu kalau Ban Kiam Ho Ucu dan rombongannya telah sampai di sini, itulah sebabnya dia menyuruh kita semua menyusul kemari, kata Kam Li Ucu. Membaca tulisan Tianlong Peng itu, tiba-tiba Li Uling Teo teringat pula akan sesuatu. Dia masih ingat dengan perkataan dari Nikoh setengah umur di Kuil Kentian tadi. Katanya jika mereka menghadapi kesulitan di Tianlong Peng, Susioknya telah mengutus orang untuk membantu mereka. Ditinjau dari sini dapat disimpulkan kalau Tong Hu Jin telah tahu bahwa Li Uling Chai Tian telah mempersiapkan selatok sehsia palsu di tempat itu. Lantas siapakah Tong Hu Jin itu? Dia seperti mengetahui semua gerak-gerik dari tok sehsia dengan amat jelas, tiada persoalan yang dapat mengelabuhinya. Di sebelah utara Tianlong Peng terdapat sebuah lembah selat yang amat kelam, biarpun di tengah hari yang terik, ternyata lembah itu tertutup oleh lapisan kabut yang amat tebal sehingga tak nampak dasarnya. Terutama sekali dinding tebing di bagian utara, tempat itu merupakan sebuah tebing terjaliseng berdiri hampir tegak lurus, selain licin juga tajam, jangan lagi menuruninya, walaupun hanya menengok sekejap ke bawah puun sudah cukup membuat hati berdebar, metu berkunang dan kaki menjadi lemas. Semua orang berusaha berjongkok dan melongok ke dasar lembah itu, namun biarpun sudah mengerahkan seluruh daya kemampuan mereka dan memperhatikan setengah harian lamanya, namun mereka tetap gagal untuk melihat dengan jelas keadaan sebenarnya dari dasar selat tersebut. Tentu saja betapapun tingginya ilmu silat yang dimiliki seseorang, tak mungkin pandangan matanya dapat menembusi lapisan kabut yang tebal, apalagi menengok dari puncak yang begitu tinggi, jaraknya memang terlalu jauh. Biarpun tak ada lapisan kabut yang menghalangi pandangan matapun, belum tentu mereka dapat melihat keadaan di dasar lembah itu dengan jelas. Kakek O segera menengok ke arah Kamli Ucu dan ujarnya sambil tertawa. Kamlote, tampaknya andai kata kita gagal menemukan jalan masuk menuju ke lembah tersebut, biarpun punya sayap juga belum tentu dapat mencapai tempat tersebut. Walaupun Liong Chaitian mempersiapkan jebakan yang hebat di sana, tak bisa dihindari kalau ada orang-orangnya yang keluar masuk lembah itu, dan bila ada orang yang masuk keluar maka tak sulit bagi kita untuk menemukannya. Seperti misalnya jalan rahasia lewat sumur kering yang kita lalui tempoh hari, bukankah letaknya amat rahasia? Tapi akhirnya toh berhasil kita temukan. Kakek O U tertawa terbahak-bahak. Hah, 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 benar juga perkataan Lote, tok sehsia merupakan pusat dari kekuatan mereka yang sebenarnya, tapi buktinya kita toh bisa keluar semuanya sendiri, aku tidak percaya kalau selatok sehsia palsu ini bisa sedemikian lihainya. Berbicara sampai di situ, mendadak ia jumpai Liuleng Teo masih saja mengawasi dasar lembah itu sambil termenung dan membungkam dalam seribu bahasa, tanpa terasa tanyanya. Nona Liu, apakah kau telah berhasil menemukan suatu jalan yang bagus Liuleng Teo menggeleng, setelah termenung sejenak, ujarnya. Bila dugaanku tak salah, mungkin tempat inilah merupakan selatok sehsia yang sebenarnya. Perkataan tersebut benar-benar jauh di luar dugaan siapapun yang hadir di situ. Dengan perasaan terkejut kakek OU segera berkata, tempat ini adalah selatok sehsia yang asli? Apakah tempat yang kita kunjungi kemarin bukan selatok sehsia? Tentu saja tempat itu pun merupakan selatok sehsia, hanya tempat itu bukan tempat ya wak penting bagi mereka. Kakek OU segera menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, katanya kemudian, wah, aku jadi kebingungan dibuatnya. Dapatkah Nona Liu menjelaskan dengan lebih terperinci? Sosiau Hwi yang berdiri di samping Witiong Hang segera berkata pula sambil tertawa rendah. Wisiau Hiap, apakah kau memahani apa yang dimaksudkan Enci Liu Witiong Hang menjeleng? Aku pun tidak mengerti. Liu Leng Peo menengok sekejap kedua orang itu, kemudian baru ujarnya. Tempat yang Lita kunjungi kemarin boleh dibilang merupakan selatok sehsia yang merupakan selatok sehsia yang barusan dibangun oleh Liu Chaetian. Seperti diketahui, Liu Chaetian adalah seorang manusia licik yang banyak akal muslihatnya, dia pun seorang yang berpikiran panjang. Apalagi mempunyai ambisi untuk menguasai seluruh dunia persilatan, tentu saja ia mesti bersiap sedia menghadapi orang-orang berniat membunuh atau menyingkirkan dia dari percaturan dunia persilatan, seperti misalnya Ban Kiam Ho Chu, Toa Su Heng, Kiu Tok Kau Chu dan lain-lain, dia menganggap kesemuanya ini merupakan musuh yang paling tangguh. Kakek O Manggut-Manggut. Kam Liu Chuk pun mengangguk tanpa terasa. Liu Leng Peo segera berkata lebih jauh oleh karena itu Aku rasa perbuatannya menyuruh Lan Kunpit menyaru sebagai wisiau hiap guna memancing semua orang masuk perangkap hanyalah suatu peristiwa yang kebetulan saja, padahal semenjak dulu dia memang sudah punya rencana untuk memancing para jago masuk ke dalam perangkapnya. Bukankah Nona Liu mengatakan bahwa tempat ini letaknya jauh lebih rahasia daripada selatok sesia? Tanya Witi Yong Hong. Benar. Kalau toh tempat ini jauh lebih rahasia letaknya ketimbang tok sesia, apa sebabnya dia tidak membawa Nonaso dan Lan Kunpit masuk ke tempat itu? Pertanyaanmu memang beralasan. Menurut pendapatku hal ini sengaja dilakukan karena waktu dia membangun selat rahasia ini, lorong rahasia untuk masuk keluar yang dipersiapkan paling tidak terdapat tiga buah ke atas, lagi pula setiap saat bisa ditutup mati, sedangkan jebakan yang berada di dalam lembah itu pun jauh lebih lihai daripada selatok sesia, maka dia punya rencana untuk memancing orang-orang yang menyusul ke Bukit Kaulusan itu memasuki selat ini. Orang-orang tok sesia hanya pandai menggunakan racun, aku tak percaya kalau Leong Chaitian masih mempunyai permainan busuk lainnya, seru kakek ou. Lantas apakah sumuai sudah mempunyai rencana yang matang terhadap tindakan kita selanjutnya? Tanya Kamli Ucu pula. Bila kita hendak melakukan suatu tindakan, lebih baik dilakukan pada malam hari saja. Aku ingin menggunakan kesempatan setengah hari yang tersisa ini untuk memperhatikan dulu keadaan dan situasi di sekeliling lembah ini. Apakah sumuai hendak pergi seorang diri? Tanda petik. Aku pikir ingin mengajak Toa Suheng untuk menemaniku sahut liu lengteo tertawa. Bagaimana dengan kami yang lain seru kakek ou? Apakah nona liu mempunyai perintah lain? Loti yang mempunyai sebuah tugas pula, namun harus menggunakan gerakan yang paling cepat untuk menyembunyikan diri di antara pepohonan di depan sana, jangan sekali-kali gerak gerikmu itu ketahuan orang, apakah Loti yang dapat melaksanakannya? Kakek ou agak tertegun setelah mendengar perkataan itu, ujarnya kemudian, siang hari berbeda sekali dengan malam hari, di bawah sinar matahari biarpun kau bergerak dengan kecepatan yang paling tinggi pun sudah pasti akan tetap meninggalkan. Setitik bayangan, bila nona menginginkan aku bergerak secepat-cepatnya tanpa ketahuan jejaknya oleh musuh, jelas tugas ini merupakan pekerjaan yang susah, tapi bila perjalanan itu pendek dan lagi pula tertutup oleh rimbunya perpohonan, mungkin saja aku dapat melakukannya. Baiklah, perjalanan ini perjalanan yang pendek-pendek, aku ingin kau melindungi mereka secara diam-diam. Nona menyuruh aku lindungi siapa? Liu Leng Peo segera menuding ke arah Wee Tiong Hang dan Soe Siow Hui sambil katanya. Kedua orang ini yang ku maksud. Nona, apakah kau hendak memberi suatu tugas? Wee Tiong Hang segera bertanya. Tidak berani Liu Leng Peo tertawa, aku hanya minta kau bersama Nona Soe menuju ke timur bukit, setelah turun gunung nanti, coba periksa apakah di dalam lembah tersebut terdapat pintu masuknya? Mendengar kalau dia akan pergi bersama Wee Tiong Hang, Soe Siow Hui menjadi gembira sekali, dengan wajah berseritanyanya. Enci Liu, bagaimana dengan kalian? Apakah akan menuju ke arah barat Liu Leng Peo manggut-manggut? Benar, kita akan melakukan pencarian secara terpisah. Soe Siow Hui berpikir sejenak, lalu serunya. Ya betul, jadi maksud temci Liu, kau hendak memakai kami berdua sebagai umpan untuk memancing musuh. Menurut pendapatku, tujuan mereka mempersiapkan lembah ini adalah utnuk memancing musuh masuk perangkap, bisa jadi mereka telah persiapkan banyak lorong rahasia di sepanjang lembah tersebut. Walaupun Toa Su Heng merupakan orang yang diincar Liong Chaitian, tapi Wee Siow Hiap dan Kau berdua justru merupakan tujuan terutama bagi Liong Chaitian. Bila dugaanku tidak salah perjalanan kalian kali ini pasti akan memberikan hasil. Andai kata bertemu dengan musuh, apa yang harus kami lakukan? Tanya Wee Tiong Hong. Hal ini harus ditentukan menurut situasi dan kondisi waktu itu, sejak Ban Kiam Huwacu. Masuk perangkap, pihak lawan tentu akan melakukan persiapan yang lebih ketat dan kuat di pelbagai lorong rahasianya, oleh sebab itu, pencarian kita secara terpisah ini sudah pasti akan menimbulkan pula perhatian terhadap kita, siapa tahu kalau mereka akan memperlihatkan titik kelemahan yang sengaja mereka perlihatkan agar kita masuk perangkap. Lalu apa yang mesti kita perbuat? Tanya Wee Tiong Hong lagi. Hal ini harus dibedakan dalam dua macam keadaan, pertama orang-orang mereka pura-pura kalah dan berniat memancing kalian masuk perangkap, dalam keadaan demikian kalian tidak usah melakukan pengejaran, cukup diingat saja letak jalan masuk tersebut. Kedua, dipimpin oleh jagoan lihai mereka lakukan pengeroyokan terhadap diri kalian dengan maksud membekuk kalian dalam keadaan hidup, dalam keadaan begini, kakek ou harus tampilkan diri untuk memberi bantuan. Tapi ingat, menang atau kalah kalian tidak boleh masuk ke dalam lorong rahasia mereka secara sembarangan. Berbicara sampai di situ, dia segera berpaling ke arah makan tojin dan katanya pula, Toheng tetap bertahan di dalam gua batu, sedang Hong Beng Tai Su serta Tulo Jin berdua paling baik membawa 10 orang jago pedang berpita hijau untuk melakukan pemeriksaan pula di sekeliling lembah. Sasarannya tidak terbatas, tapi sebelum matahari terbenam nanti semua orang harus sudah kembali ke gua batu untuk dirundingkan lebih lanjut. Menyaksikan si panglima sakti berlengan emas, Ouswon pun bersedia menuruti perintahnya, cepat-cepat maka antojin memberi hormat. Pinto terima perintah. Saat itulah liuleng peo baru memandang sekejap ke arah para jago dan berkata lagi, Mari kita berangkat sekarang. Sepeninggal dari Tebing Tianlongpeng, rombongan kembali ke gua batu. Waktu itu si naga tua berekor botak, Tu Semsia telah memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan ransum kering, semua orang pun bersantap dengan tergesa-gesa. Owo Dewi KZ Aditya A.A.O. Dalam pada itu, Taem Sihoa duduk sambil. Menundukkan kepalanya dengan wajah malu dan sedih, sebab ia saksikan semua oareng sudah memperoleh tugas tinggal dia seorang yang tidak peroleh bagian apa-apa. Dia tahu hal ini disebabkan ilmu silatnya benar-benar cetek, hal tersebut kontan saja membuat dia malu dan kehilangan muka. Sebagai seorang perempuan yang pintar, tentu saja liuleng teo dapat melihat gejala itu, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya sambil berseru. Saudara Taem. Ada urusan apa Nona cepat-cepat Taem Sihoa menyaut. Aku ingin memohon saudara Taem untuk melaksanakan sebuah pekerjaan, apakah kiranya kau bersedia? Silahkan Nona memberikan perintah, biarpun harus terjun ke lautan api atau naik ke bukit ke Golok, aku tidak akan menolak. Liuleng Peo tersenyum. Bila saudara Taem berkata demikian, aku jadi malu menerimanya. Tadi aku sudah memikirkan persoalan ini dengan matang, dan aku berkesimpulan bahwa terjebaknya Wi Siow Hiap di dalam selat Tok Seh Siah agaknya sengaja dihembuskan pihak Tok Seh Siah ke dalam dunia persilatan. Sudah jelas ini sengaja mereka lakukan dengan tujuan untuk memancing para jago masuk perangkap. Sekarang Ban Kiam Hu Ocu telah menyusul kemari, padahal Bu Tong Pei yang mempunyai hubungan akrab dengan Wi Siow Hiap pasti akan menyusul pula ke bukit Kau Lusan. Karena itu aku hendak minta kepada Mako Anto Tiang agar mengutus dua orang jago pedang berpita hijau, agar bersama-sama saudara Taem bisa berjaga-jaga di bawah bukit. Bila ada orang-orang Butong Pei atau jago persilatan lainnya menyusul kemari, harap saudara Taem mengajak mereka datang kemari bertemu dengan kami, jangan biarkan mereka masuk perangkap secara gegabah. Taem Siho A bukan orang bodoh, tentu saja dia tahu kalau tugas tersebut adalah tugas yang ringan dan tak banyak pekerjaan, sudah jelas Li U Leng Pei O sengaja memberi tugas ini kepadanya karena khawatir menyusahkan hatinya. Dengan penuh rasa gembira, dia menyaut. Aku terima perintah. Waktu itu tengah hari sudah lewat dan sore menjelang tiba. Toa Lohan Hong Beng Hu O sengaja dan naga tua berkorbo Takcu Sem Sin dengan membawa sepuluh orang jago pedang berpita hijau berangkat lebih dulu. Taem Siho A dengan membawa dua orang jago pedang berpita hijau pun menyusul berangkat turun gunung. Tak lama kemudian We Tiong Hang serta So Siow Hui juga meninggalkan Gua B sesuai dengan petunjuk Li U Leng Pei O. Mereka berangkat ke kaki bukit sebelah timur dengan kakek O yang melindungi perjalanan mereka secara diam-diam. Menyaksikan semua orang sudah berangkat, Li U Leng Pei O baru bangkit berdiri seraya berseru. Toa Su Heng, mari kita pun berangkat. Setelah berpisah dengan Ma Kean To Jin, kedua orang itu berangkat menuju ke barat. Setelah menembus perjalanan sekian lama, Kim Li U Che mulai mengomel dengan suara pelan. Ji Sumo Ai, aku rasa tindakanmu memecah belah kekuatan kita pada hari adalah tindakan yang keliru. Di mana letak kekeliruan ku tanya Li U Leng Pei O sambil mengangkat kepalanya. Bukankah di hari-hari biasa aku selalu bertekad akan membantu Sam Sumo Ai agar berhasil mendapatkan jodohnya? Mengapa hari ini kau justru menciptakan kesempatan yang baik bagi Nonaso serta Saudara Wi? Aku sih membagi tugas sesuai dengan kebutuhan yang sedang kita hadapi sekarang, terus terang saja ku katakan, Dalam operasi kita kali ini kuncinya justru terletak di tangan Wi Si Yau Hiap serta adik dari keluarga So, Mengapa aku mesti memberatkan soal pribadi dengan mengorbankan kepentingan umum? Kam Li U Che segera manggut-manggut. Ehm, perkataanmu memang betul juga, hanya aku jadi khawatir dengan nasib Sam Sumo Ai kita, Aai, selain Nonaso, sekarang masih ditambah pula dengan seorang Ban Kiam Hu Ocu. Li U Leng Peo O tertegun, matanya terbelalak lebar dan serunya kehranan, Toa Su Heng, apa kau bilang? Ban Kiam Hu Ocu? Konon Ban Kiam Hu Ocu juga seorang perempuan. Dari mana Toa Su Heng dengar tentang berita tadi tanya Li U Leng Peo O lagi agak tertegun. Aku rasa berita ini tak bakal salah lagi, aku mendengarnya dari Liong Chai Tian tiba-tiba Li U Leng Peo O berseru tertahan. Aih, itulah dia, tak heran kalau semenjak bertemu dengan Ban Kiam Hu Ocu untuk pertama kalinya dulu, aku selalu merasa tindak tanduk dan gerak-geriknya amat lembut dan halus, bahkan nada suaranya sewaktu berbicara pun tidak berat dan lantang seperti layaknya seorang lelaki sejati. Eh, kalau begitu tak salah lagi jika dia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap nasib Wi Siao Hiap. Setelah tertawa getir Kam Li U Chu berseru. Itulah sebabnya aku lihat nasib Sam Sumo Ai lebih banyak gelapnya daripada suasana yang cerah. Li U Leng Peo O segera berpaling dan katanya, Aku rasa bila urusan di sini telah selesai, lebih baik Toa Su Heng mencari suatu kesempatan dan bicarakan persoalan ini dengan Wi Siao Hiap. Baru selesai ia berkata, mendadak Kam Li U Chu menarik lengan Li U Leng Peo O dan segera melompat ke belakang. Tertarik oleh betotan yang muncul secara tiba-tiba ini, seluruh badan Li U Leng Peo O segera terjatuh ke dalam pelukan Kam Li U Chu. Dengan wajah bersemu merah karena jengah, gadis itu segera berseru tertahan, Toa Su Heng, mengapa kau? Sambil membimbing tubuh Li U Leng Peo O, Kam Li U Chu berjalan masuk ke dalam hutan dan bersembunyi di balik, Sebatang pohon besar yang berada di sisi kanan, ujarnya kemudian. Ji Sumo Ai, coba kau lihat, benda apakah itu? Li U Leng Peo O segera mengalihkan sorot matanya ke arah mana yang ditunjuk, Ternyata di atas batang pohon tersebut telah tertancap peluhan batang jarum beracun yang lembut seperti rambut dan panjangnya lebih kurang 2 inci. Kejadian ini segera mengejutkan hatinya, ia segera berpikir. Heran, dari mana datangnya segenggam jarum terbang beracun itu? Mengapa aku tidak merasakan apapun? Ditingjau dari serangan yang dilancarkan tanpa menimbulkan suara, Bisa diketahui bahwa ilmu silat yang dimiliki orang itu pasti lihai sekali. Sementara itu Kam Li U Chu telah memperhatikan hutan lebat di sisi kirinya, Lalu setelah tertawa nyaring, ia membentak keras. Serangan jarum terbang yang Sobat lancarkan benar-benar sangat hebat, Tapi membokong orang secara pengecut bukan terhitung perbuatan seorang pahlawan. Jarak antara tempat di mana mereka berada dengan hutan di sebelah kiri kurang lebih mencapai 3-4 kaki, Waktu itu pun sore sudah menjelang, matahari masih bersinar terang menyinari seluruh jagad, Namun hutan tersebut amat gelap sehingga tidak gampang untuk melihat keadaan di situ dengan jelas. Sambil tertawa Kam Li U Chu berseru. Bila Sobat tak mau memberi muka pada aku orang shikam, jangan salahkan bila aku akan bertindak kasar. Bersamaan dengan selesainya ucapan tersebut, tubuhnya segera melejit ke muka bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, Dengan suatu gerakan cepat dan meluncur ke dalam hutan tersebut. Li U Leng Peo tak mau ketinggalan, Dia segera menggerakkan pula tubuhnya menerobos masuk ke dalam hutan tersebut melalui arah yang lain. Kakak beradik satu perguruan ini memang berilmu tinggi dan bernyali besar, Setelah menyerbu ke dalam hutan, mereka segera melakukan pemeriksaan dengan seksama, Namun tak sesosok manusia pun yang dapat ditemukan. Agaknya di saat mereka berdua sedang memeriksa jarum beracun tadi, Orang tersebut telah manfaatkan peluang yang ada untuk melarikan diri. Setelah keluar dari hutan, kembali Kamli Ucu memperhatikan sekejap keadaan di seputar sana, Namun dengan cepat dia berseru tertahan lalu sambil tertawa tergelak serunya. Ha 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 ha, ha ha, sialan, rupanya dia telah tertarik dengan kita. Ke arah mana yang diperhatikan kakak seperguruannya, Liu Leng Peo menyaksikan pada batang pohon di mana tertancap jarum beracun tadi, Kini telah tergantung pula sebuah papan, Di atas papan itu tertera tulisan yang berbunyi demikian. Sudah lama mendengar nama besar Kamli Ucu dari Tia Set Bun, Kutunggu kehadiran Anda di dalam lembah di depan sana. Selesai membaca tulisan tersebut, Liu Leng Peo berkata sambil tersenyum, Toa Suheng, agaknya kita sudah tertipu oleh muslihat lawan. Kebetulan kita sedang mencari mereka, Dan sekarang dia meninggalkan alamat untuk kita berdua, Bukankah hal ini malah kebetulan buat kita? Tidak, aku maksudkan orang yang melepaskan jarum terbang Serta menggantungkan papan tersebut sesungguhnya terdiri dari dua orang. Dari Mara kau bisa tahu. Berbicara tentang kepandaian silat yang dimiliki Toa Suheng dan aku Bagaimana mungkin ia mempunyai waktu yang cukup untuk keluar lagi dari hutan tanpa kita ketahui, Kecuali jika mereka telah bersembunyi di belakang pohon semenjak semula. Sudah jelas, Seorang melepaskan jarum terbangnya kemudian melarikan diri, Menunggu kita mengejarnya ke dalam hutan sebelah kiri, Maka orang kedua munculkan diri dari hutan menggantungkan papan itu di sini. Eh, betul juga, Tapi ditinjau dari kemampuan mereka berdua Berhasil meloloskan diri dari hadapan kita berdua, Bisa terbukti juga kalau kepandaian silat yang mereka miliki cukup tangguh pula. Berbicara sampai di sini, Ia lalu berbisik ji sumuai. Ayuh kita cepat pergi. Dengan agak ragu liuleng peo menyaut. Seandainya dia berniat menjumpai dirimu, Tidak mungkin ia akan melarikan diri terbirit-birit setelah melepaskan jarum terbang tadi. Tapi sekarang dia sudah menantang kita, Sudah sepantasnya bila kita pergi untuk menjumpainya. Aku rasa biarpun kita sudah sampai di lembah sebelah depan pun tetap tak akan menjumpai seorang manusia pun. Liuleng peo tertawa dingin. Sambil berbincang-bincang kembali kedua orang itu melanjutkan perjalanannya. Setelah melalui sebuah bukit, Di depan sana mereka temukan juga sebuah jalan masuk menuju ke lembah. Di tingjau dari keadaan luar, Jalan kecil itu seperti menuju ke sebuah lembah buntu, Batu karang berserakan di mana-mana, Keadaan amat gersang dan tak nampak tumbuhan barang sedikit pun jua, Selain itu keadaan medan pun amat berbahaya, Sehingga mendatangkan perasaan bergidik bagi siapapun yang melihatnya. Tiba di depan mulut jalan, Kembali mereka berdua tertegun dibuatnya, Ternyata pada dinding sebelah kiri mereka, Tampaklah sebuah papan yang bertuliskan. Menyambut dengan gembira kedatangan orang-orang dari Tian Set Bun. Kim Liucu menengok sekejap ke arah Liuleng peo, Lalu ujarnya sambil tertawa, Mungkin disinilah letak lembah tersebut? Sambil tertawa Liuleng peo manggut-manggut, Dia segera meneruskan langkahnya menuju ke tengah lembah. Setelah melalui mulut jalan, Jalanan tersebut berbelok ke kiri Lalu di sisi kanannya terdapat sebuah jeram yang dalam. Dengan menelusuri jeram tersebut, Mereka berdua berjalan melintasi tebing Dengan batuan cadas yang besar dan tidak merata, Lumut yang tebal melapisi hampir semua permukaan batu, Sementara dari kejauhan sana berkumandang Suara kicauan burung yang sangat aneh, Suaranya melengking seperti jeritan setan. Dengan kepandayan silat yang tinggi dan yali yang besar, Kedua orang itu tidak ambil peduli terhadap suasana tersebut, Setelah berjalan setengah Li kemudian, Jalanan yang terbentang nampak memblok Lalu keadaan medan pun melebar, Di situ ditemukan lagi sebuah lembah kecil. Luas lembah ini mencapai berapa hektare, Pepohonan yang tumbuh di situ Hampir semuanya mengering dan berwarna putih ke abu-abuan, Dahan yang gundul dan mengering memberi kesan seram bagi ik memandang, Seolah-olah tiada suasana kehidupan di tempat tersebut, Kamli ucu mencoba untuk memperhatikan sekejap sekeliling Tempat itu, namun tak sesosok bayangan manusia pun yang terlihat. Sambil tersenyum Li Uleng Peo segera berkata, Coba kau lihat Toa Suheng, Walaupun kita sudah sampai di tengah lembah toh Belum nampak juga sesosok bayangan manusia pun, Dia sengaja memancing kita berdua datang kemari, Masa dengan lembah sekecil ini mereka sanggup mengurung kita berdua, Tujuan mereka yang sebenarnya bukan ingin mengurung kita di tempat ini Lantas apa maksudnya? Tentu saja dia berharap bisa memancingmu masuk lebih ke dalam sabut si nona sambil tertawa. Bukankah tempat ini merupakan dasar lembah? Mereka hendak memancing kita masuk kemana lagi? Siapa tahu kalau dia masih mempunyai permainan busuk lainnya? Belum habis perkataan tersebut diucapkan, Mendadak dari balik hutan yang kering itu. Berkumandang suara menggerutuk yang aneh sekali. Serta mertakam liucu mengalihkan sorot matanya ke arah hutan kering di mana berasalnya suara aneh tersebut. Ternyata di tengah hutan terletak dua buah peti mati yang amat besar, Penutup peti mati itu terbuka lebar dan dari balik peti tersebut pelan-pelan muncul dua sosok mayat hidup yang berwajah pucat pias seperti mayat. Di tengah hari bolong ternyata muncul mayat hidup yang bisa duduk dari balik peti mati. Sudah jelas kalau hal ini merupakan permainan dari manusia hidup. Biarpun Liu Leng P.O.O. bernyali besar dan berilmu tinggi, Bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita yang penakut, Tanpa terasa nona itu mundur dua langkah ke belakang, Setelah bersandar di sisi kamli ucu, Serunya sambil tertawa dingin. Heh, 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 tak nyana kalau Leong Chaitian akan menggunakan permainan rendah semacam ini untuk menghadapi kami. Di mulut dia mengatakan tidak takut, tapi bulu keduknya pada bangun berdiri semua. Kamli ucu segera tertawa tergelak dan serunya. Aku si kam sudah terlalu banyak mengalami pelbagai pertarungan di dalam dunia persilatan, Lebih baik sobat tak usah berlagak menjadi setan untuk menakuti-nakuti orang lagi. Kedua sosok mayat hidup itu masih tetap duduk kaku di dalam peti mati, Mereka tidak pula melakukan sesuatu gerakan apapun. Karena tegurannya berulang kali tidak peroleh tanggapan, Lama-kelamaan kamli ucu menjadi gusar sendiri, Segera teriaknya kembali keras-keras. Sobat, sudah kau dengar perkataanku ini? Kalau masih saja berlagak pilon, Jangan salahkan aku shikam akan bertindak kurang ajar kepadamu. Kedua sosok mayat itu masih tetap tidak berbicara maupun bergerak, Bahkan menggubris pun tidak, Dan lembar wajahnya yang dingin dan bercat itu tidak menampilkan perubahan mimik apapun. Dari sakunya Liu Leng Peo segera mempersiapkan dua bilah pisau terbangnya, Kemudian berseru.